Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Devi di channel Emporio Arsitek. Di video kali ini, kita akan bahas desain klinik kecantikan Quick Glam di Jakarta. Dalam satu bangunan ini, terdapat kompleksitas fungsi yang cukup beragam, yaitu selain sebagai klinik kecantikan, bangunan ini juga berfungsi sebagai ofis, restoran, dan hall atau ruang multifungsi. Menggunakan style modern, masa bangunan kami desain dengan tampilan yang tinggi dan lebar untuk memberi kesan bangunan komersil yang megah. Sebagai bangunan komersil, tentu tak lupa kami tambahkan signage berupa papan nama yang menjadi identitas dari bangunan. Karena berfungsi sebagai bangunan komersil, tentu saja bangunan ini kami desain dengan area parker yang cukup luas, sehingga bisa menampung kendaraan pengunjung yang datang. Kita akan bahas lantai satu bangunan ini dulu. Khusus di lantai satu, kami desain area ini sebagai klinik kecantikan dengan lobi yang tampak mewah dengan menggunakan marmer sebagai backdropnya. Kita ke sisi kanan bangunan dulu ya. Di sini, terdapat satu waiting area bagi klien yang sedang menunggu entrian. Untuk desain ruangnya sendiri, kami desain dengan kesan yang lega dengan menggunakan konsep double selling atau menggunakan void di bagian atasnya. Supaya nggak jenuh, di area ini juga terdapat inner coat yang terlihat ribun dan hijau dengan sirkulasi udara yang menyegarkan. Berikutnya kita menuju ke ruang dokter. Selain area kerja, kami buatkan juga area tunggu dalam satu ruangan ini. Penggunaan cermin di bagian dinding belakang membuat kesan ruang terlihat lebih mewah dan berkelas. Ruang ini juga kami lengkapi dengan toilet pribadi. Terima kasih telah menonton! Next, kita menuju ke ruang-ruang di sisi kiri bangunan ya. Kami desainkan satu ruang konsultasi dengan kesan yang lebih private sehingga bisa memberi perasaan yang nyaman bagi klien saat berkonsultasi. Untuk ruang treatment, kita ambil satu sampel ruang aja ya. Karena secara garis besar, tampilan ruangnya kami desain sama. Bagian lantainya kami desain dengan menggunakan parkit kayu dengan warna yang light hingga memberi kesan ruang yang natural dan terasa hangat. Oh iya, di klinik ini juga terdapat ruang VIP loh dengan ukuran ruang yang lebih luas dan dilengkapi seating area juga. Bener-bener terasa eksklusif deh. Untuk ruang VIP ini kami berikan juga powder room atau toilet pribadi dengan tampilan yang mewah. Namun minimalis. Sekarang kita beralih ke lantai dua. Nah, di lantai ini lebih dimanfaatkan sebagai area multifungsi. Karena digunakan sebagai ruang multifungsi, tentu banyak acara diadakan pada area ini. Sehingga kami desainkanlah satu buffet area di bagian depan sebagai ruang penjamuan tamu. Di sini pun kami sediakan juga satu musola sebagai ruang ibadah. Untuk ukuran ruangnya sendiri gak begitu luas namun tetap nyaman dan terlihat mewah. Terima kasih telah menonton! Nah, ruang utamanya ada di sini. Sengaja kami desain bebas kolom untuk memberi tampilan ruang yang luas dan lega. Juga tidak menghambat sudut pandang mata. Juga tidak menghambat sudut pandang mata. Selain ruang multifungsi, di lantai 2 ini juga terdapat beberapa ruang treatment lagi. Kita kesana yuk! Terima kasih telah menonton! Ruang ini adalah area facial. Kami desain cukup untuk menampung 4 bed dengan menggunakan tirai atau gorden sebagai sekat pemisahnya. Di sini juga terdapat satu dental room dengan tampilan yang clean dan mewah walaupun tanpa banyak ornamen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Next, kita lanjut naik ke lantai 3. Untuk di lantai ini, kami desain sebagai area kantor pengelola. Kita akan disambut dengan ruang resepsionis di bagian depan. Wah, bagian resepsionisnya aja sekeren ini ya. Kira-kira ruang lainnya sebagus apa sih? Ini adalah ruang khusus untuk klien kami sebagai pemilik bangunan. Dari segi interior, kami desain ruangan ini terlihat minimalis, namun tetap elegan dengan tambahan lampu hiasnya dan level selling yang kami buat lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Sebagai ofis, tentu saja harus ada ruang general manager dong. Untuk desain ruang ini, kami mix dengan beberapa tone warna yang cenderung lebih gelap, sehingga menampilkan kesan ruang yang lebih berkelas. Bagian ruang marketing manager, kami desain dengan menggunakan bukaan-bukaan kaca untuk memberi kesan ruang yang lebih cerah dan terasa lega. Di area ini juga kami sediakan satu ruang studio. Wah, ini sih kalau kita jadi staffnya, pasti bakal rajin banget buat datang ke kantor. Gimana enggak, tampilan ruangnya aja secantik ini, so pasti bikin semangat deh! Supaya lebih memanjakan pegawai, di ruang ini juga kami sediakan satu pantry sebagai ruang santai buat ngeteh atau mungkin sekedar ngopi. Desain meeting room ini kami buat dengan tampilan mewah dan elit melalui tampilan pelafon dengan desain yang menarik nih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah lantai paling atas dari hunian ini. Untuk lantai paling atas, kami desain sebagai restoran. Bagian indoor kami rancang dengan tampilan yang asri dengan tambahan tanaman hias serta menggunakan banyak bukaan kaca sebagai dindingnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!